Oke guys, sekarang kita kedatangan Pajiru Sport di Pedakar. Kali ini kita akan ngebahas Pajirunya. Di sini untuk Pajiru lampunya itu udah projector LED, di sini DRL-nya, terus ini buat with washer lamp, di sini sensor depan, untuk fog lampnya masih biasa ya, bolan warna putih, grillnya dilapisin krum, di sini juga sama lampunya, udah projector LED, di sini buat washer dan di sini sensor depan sama. Untuk lamp masih sama. Kita balik ke kap mesinnya ya guys, oke sini ada tampilan kap mesin, nah ini adalah ruang mesinnya guys, di ruang mesinnya ini sudah rapi, dicat dengan suwarna bodi, terus mesinnya sudah ditutup cover, dengan mesin DID, ini menurutnya common rail, nah terus di sini juga ada pompa solar, biasanya kalau mobil-mobil solar sih pasti ada pompa solar. Untuk kap mesin juga sama, sudah dicat warna bodi, nah di sini ada perdam, oke di sini masih sistem pakai tongkat ya, belum pegas, sama seperti Fortuner. Kita balik, kita lanjut samping, ini adalah profil bannya guys, profil bannya ini dia ringnya 18 guys, dengan di depannya cakram. Oke next, di sepionnya ini dia sudah di cover sama chrome. Lanjut, di handle pintunya ini dia sudah chrome dengan smart entry guys, jadi lebih mudah, kalau kalian mau masuk tinggal buka aja. Kita buka. Nah untuk Pajero sini, sininya masih plastik ya, hard plastik, sini dilapisin silver, nah sini baru kulit nih, baru kulit, di sini black piano, handle door-handlenya hasil chrome, ini buat tutup, buka tutup pintu, di sini window lock, buka tutup kunci mobil, di sini untuk jendela depan, cuma depan doang yang auto, yang lainnya masih biasa. Terus balik, di sini dia ada window lamp. Oke, lanjut ke kursi, ke kursinya dia sudah elektrik depannya nih, ini buat maju, mundur, mundur cukup jauh, ini buat naikin, turunin, ini buat ngatur reclining-nya. Oke, lanjut, kita lanjut langsung tampilan ke depan ya guys. Guys, di sini tampilan untuk start engine-nya, ini untuk pelipatan reclining-nya, ini pengaturan spion kanan dan kiri, ini pengaturan arahnya ya guys. Nah di sini ada stability control, salah satu kelebihan Pajero daripada Fortuner, ini adalah sensor, sonar, parkir, sensor parkirnya, sini sensor depannya guys. Oke, disini dia ada pedal shift, di sini ada cruise control, di sini untuk pengaturan audionya nih guys. Oke, lanjut, untuk di sininya saya sudah intermittent ya, belum auto, masih biasa. Nah, gitu, ini buat pengaturan weaver, sini untuk pengaturan lampu sen ya, ini untuk pengaturan. Oke, sekarang kita akan start up ya guys. Oke, ini tampilan speedometer-nya ya guys. Tinggal dilihat aja mau kayak gimana. Nggak ada perubahan standar sih, biasa aja ada takaran bensin, suhu di luar, kilometer, sama suhu mesinnya ya guys. Lanjut kita ke sini, untuk di head unit-nya ini dia sudah black piano, di sininya masih plastik. Ini tampilan head unit-nya, untuk AC dia sudah dual zone ya guys. Dia bisa mengatur kanan dan kiri, suhunya berbeda. Ini untuk mengatur semburan AC-nya nih, mau dingin atau nggak. Dia juga bisa full auto. Ini untuk defogger sama defogger depan dan defogger belakang. Ini untuk lampu hazard. Nah, lanjutnya ini sudah standar ya. Automatic transmisi dengan, ini di sini bisa pakai, buat pedal shift-nya. Remnya sudah pakai rem parkir elektrik. Ini untuk cup holder. Di sini ada armrest, sudah kulit. Ini tempat penyimpanan. Lalu di atas itu ada sunroof. Di sini ada tombolnya ya. Ini buat lampu, lampunya masih bola biasa. Di sini buat buka tutup sunroofnya. Oke, di sini sun visor. Dengan, belum ada lampunya ya guys ya. Masih biasa, di depan juga masih sama. Sun visor. Belum ada lampunya. Oke, terus kita lihat ke samping ya guys. Nah, samping sih sama. Di sini ada hand grip, di sini juga ada hand gripnya guys. Ada dua. Oke, ini tampilan untuk baris keduanya ya guys. Oke, kita lanjut ke baris ke belakang ya guys. Oke, di jog baris kedua ini, di sininya dia sudah ada armrest, dilengkapi dengan cup holder 2 nih guys. Jadi kalian bisa taruh di mana aja. Bisa di sini atau di sini guys. Di sini dia ada seatbelt pocket-nya nih, buat taruh. Di sini juga ada seatbelt pocket. Untuk di atap, dia tidak ada RSE. Di sini ada lampu nih. Pengaturan lampu. Sama AC juga bisa di belakang, diatur. Sini lampunya, masih bolam. Oke, untuk tampilan belakangnya ini kalian bisa lihat. Untuk tampilan depan dari ke belakang ini guys. Kalian bisa lihat. Perbedaannya ada di antara Fortuner dan Pajero Sport yang kalian benar-benar minta. Selanjutnya kita akan ke bawah ya guys. Nah, untuk di bawah ini, dia sudah cakram. Dan ringnya juga sama 18 inch guys. Oke, Pak cuma beda di profil. Mari kita lanjut ke belakang. Di belakangnya itu, Pajero Dakar itu, dia dilengkapi sama 4 sensor fakir. Satu, dua, tiga, dan empat guys. Ini tampilan belakang Pajero Sport. Untuk pembukaan bagasi belakang, dia masih standar ya guys. Pakai otot. Belum ada elektriknya. Untuk penutupan juga belum ada elektriknya guys. Perbedaannya di sini dia. Terus di sini ada nama laci penyimpanan. Tampilan bagasinya ya guys. Dia sudah dilengkapi sama shift bed. Kanan dan kiri. Udah, di sini ada tempat penyimpanan. Biasanya dipakai untuk dongkrak. Dongkrak sama buat ganti ban. Untuk ban serep, dia ada di bawah guys. Basanya pada di bawah. Oke, kita lanjut ke samping. Untuk samping ini adalah tutup tanki bensin. Bukan bensin sih guys, solap. Lanjut ke bawah. Ini sama. Profilnya sama. Di 18. Untuk di kedua. Samping juga udah handle chrome. Tapi belum ada smart entry-nya. Kita buka. Di sini masih hard plastic. Ini aksen silver. Di sini thumb doff. Untuk window-nya dia masih biasa. Belum auto. Ininya dia sudah black piano. Di sini kulit-kulit. Oh, di sini juga ada door lemnya juga guys. Di sini tempat penyimpanan. Di sini ada seatbelt pocket-nya guys. Lanjut ke baris paling depan. Ke depan dia mau handle chrome. Dekati dengan smart entry guys. Jadi kalau kalian kunci bisa di depan. Supir sama pengemudi. Untuk perbedaan di depan ini. Dia tidak. Electric seat. Cuma bisa ngatur. Reklining-nya doang guys. Lalu di sini. Sof opening. Kalian bisa naruh. Buku service dan macam-macamnya guys. Ini ada aksen silver. Ini untuk matiin airbag depan nih guys. Jadi kalau kalian naruh bayi di depan. Bisa dimatikan. Oke. Sekian video kita. Ini video disponsorin sama Sensa Nano Coating. Untuk konteks bisa kalian cari aja guys. Di deskripsi. Untuk sales pajero-nya nanti saya taruh di deskripsi juga guys. Oke. Thank you. See you next video guys.